Sementara itu, saudara kebakaran kembali terjadi di desa Teritit, kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada hari Jumat pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Kebakaran tersebut mengangkuskan 4 rumah warga dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebanyak 4 rumah warga di desa Teritit, kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, hangus terbakar. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi di Jalan Lintas Nasional yang menghanguskan 4 rumah warga berkonstruksi kayu dan 4 rumah lainnya terkena imbasi jago merah. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kepala Badan Penanggulangan Bener Meriah, Safriyadi, mengatakan sebanyak 14 unit armada yang turut dikerahkan untuk memadamkan api, termasuk 2 unit damkar dari Kabupaten Aceh Tengah, 1 unit dari PDAM Tirta Bengi Bener Meriah, dan 1 mobil dari Brimob yang turut membantu sehingga api berhasil dipadamkan selama 30 menit. Hingkasan ini belum diketahui penyebab kebakaran terjadi dan masih dalam proses penyelidikan kepolisian, namun beruntung tidak ada korban jiwa akibat insiden tersebut. Kejadian baru saja kita memadamkan api di daerah Tritit, kecamatan Wipesam, bertempatan jam 19.59 ada seorang warga melaporkan kepada kami langsung, kemudian kami teruskan kepada DP se-Kabupaten Bener Meriah, kemudian api berhasil kami dipadamkan sekitar 30 menit, kemudian kami menurunkan beberapa unit damkar. Pihaknya menghimbau kepada warga untuk berhati-hati dalam menggunakan listrik di rumah dan juga terus memantau keadaan kondisi rumah apabila ditinggalkan. Dari Bener Meriah, Mutia TVRI melaporkan. Terima kasih telah menonton!